Sepanjang tahun 2020, fenomena-fenomena alam akan sering terjadi Entah karena bumi yang sudah tua umurnya atau memang sudah menjadi takdir dari yang maha kuasa Berikut ini adalah 10 fenomena alam yang terjadi tahun 2020 Pada tahun 2020, fenomena-fenomena alam akan sering terjadi dan sering kita jumpai Mulai dari hujan meteor, cahaya Venus yang bersinar terang, super moon, bulan biru dan masih banyak lagi Berikut ini adalah 10 fenomena alam yang terjadi pada tahun 2020 Nomor 1. Hujan meteor kuartit pada bulan Januari 2020 Arti kata kuartit adalah hujan meteor pada bulan Januari Pada tanggal 2 sampai dengan 3 Januari 2020, kita telah menyaksikan hujan meteor kuartit ini Dan ini adalah fenomena alam pembuka untuk tahun 2020 ini Jika teman-teman belum sempat menyaksikan, masih ada hujan meteor pada bulan-bulan berikutnya Dan pastinya masih di tahun 2020 Nomor 2 Planet Venus bersinar terang pada bulan Maret 2020 Teman-teman pernah melihat bintang kejora? Ya, itu adalah sebutan dari planet Venus Pada bulan Maret 2020, kali ini planet Venus akan bersinar lebih terang Yaitu putih cerah pada tengah malam hingga dini hari Di tengah bintang-bintang konstelasi Pleiades Nomor 3 Super moon pada bulan April 2020 Super moon adalah keadaan ketika bulan berada dalam posisi terdekatnya dengan bumi Sehingga akan terlihat begitu besar jika dibandingkan dengan biasanya Fenomena ini akan terjadi pada 7 April 2020 Peristiwa ini akan mengakibatkan pasang surut air lap yang sangat signifikan Apabila teman-teman pada tanggal 7 April 2020 berada di pantai Agar hati-hati karena fenomena super moon mengakibatkan pasang surut air laut Nomor 4 Gerhana Matahari pada Juni 2020 Menurut Wikipedia ORG Menurut Wikipedia ORG akan terjadi pada 21 Juni 2020 Tetapi Sayangnya Indonesia kemungkinan besar tidak akan bisa melihatnya Hanya negara di Afrika, Arab Saudi, China, Taiwan, India, Pakistan, dan Filipina yang bisa menyaksikan peristiwa ini Nomor 5 Hujan Meteor Perseid pada bulan Agustus 2020 Arti kata Perseid adalah hujan meteor pada bulan Agustus Peristiwa ini akan terjadi pada 12 Agustus 2020 Hujan meteor kali ini akan disuguhi 100 meteor per jam sekaligus Setiap meteor yang melintas akan terlihat berkilau dan meninggalkan jejak-jejak cahaya yang terang Nomor 6 Planet Mars terlihat jelas pada Oktober 2020 Planet Mars atau disebut dengan Planet Merah akan nampak bersinar dari bumi yaitu pada tanggal 13 Oktober 2020 Dilansir dari almanak Mars akan berada di oposisi matahari Inilah yang membuat terlihat bersinar dari bumi Sangat terang bahkan melebihi Jupiter yang saat itu juga bisa diamati Nomor 7 Fenomena bulan biru pada bulan Oktober 2020 Pada tanggal 31 Oktober 2020 Kita akan melihat bulan yang berwarna biru Dilansir dari csk.org Peristiwa ini terjadi karena bulan berada di area yang berseberangan dengan bumi Hasilnya sinar matahari akan membuat ilusi berwarna biru pada permukaannya Nomor 8 Hujan Meteor Geminit Bulan Desember 2020 Hujan Meteor Geminit Adalah hujan meteor paling besar sepanjang tahun ini Ini terjadi pada tanggal 13-14 Desember 2020 Kita bisa menyaksikan 60-120 buah meteor setiap jamnya luar biasa Nomor 9 Gerhana Matahari Total bulan Desember 2020 Gerhana Matahari Total terjadi pada 14 Desember 2020 Tapi sayangnya gerhana ini tidak melewati Indonesia Hanya terjadi pada Amerika bagian selatan Samudera Pasifik bagian tenggara dan Samudera Atlantik bagian selatan Nomor 10 Konjungsi besar antara Jupiter dan Saturnus bulan Desember 2020 Pada akhir tahun 2020 Fenomena yang menabsupkan yaitu konjungsi besar antara Jupiter dan Saturnus Yang hanya terjadi setiap 20 tahun Keduanya hanya terpisah jarak 2 derajat saja Jika dilihat dari bumi dan ini merupakan jarak terdekat yang pernah terjadi sejak tahun 1623 Fenomena-fenomena yang terjadi adalah bukti dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa Jika kita sempat melihat fenomena itu Seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Dan menguatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Bahwa itu adalah nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa Dan menguatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa